Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam hidupkan Allah SWT Di jokohan dari segala merabai yang melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke sebelum menonton video ini lebih lanjut Saya mau ngingatin buat teman-teman semua Jangan lupa untuk subscribe channel Cak Mujib TV ya Jangan lupa di subscribe ya Oke terima kasih Dan ya disini ada sebuah video Requestan daripada kakol sekalian Sisi indah bencana banjir Semua bangsa bersatu jahatkan misi bantuan So langsung saja guys disini daripada Free Malaysia Today Oke langsung saja kita play videonya Let's go Bencana banjir yang melanda Membawa pelbagai bangsa di negara ini berganding bahu Untuk proyek makanan Yang digerakkan pertubuhan rumah ibadat si Allah Sehib Jadi disini kelihatan banget guys Kebersatuannya Tidak menyangka sambutan menggalakkan yang diterima Allah Kita amat berbangga yang masyarakat Malaysia Tidak kira bangsa Melayu ada Cina ada Dia ada Semua datang kat sini Untuk menolong kami So ini macam Semangat keluarga Malaysia Betul 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 So Dia akan bertambah dan bertambah Kita jangkakan Lebih ramai orang akan datang menghantar barang Betul 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 Masya Allah Setelah menghadapi situasi banjir di Lembah Kelang Terutama di Syah Alam Semakin teruk Saya seronok dekat sini Berjampur dengan komuniti Sikh sini Walaupun ini adalah satu gudiwara sahib Majoritinya adalah penganut Sikh Tapi mereka menerima saya sebagai Sebahagian daripada mereka Bagi mereka yang tidak berpeluang Membantu secara fizikal Antara usaha boleh dilakukan Adalah dengan menggunakan media sosial Untuk menghebahkan berkenaan misi bantuan Yang sedia ada Hmm So tak ada lama Sementara itu Ravindar Singh 37 tahun Antara orang kuat dalam proses menyediakan makanan Berkata mereka mula memasak Seawal jam 4 pagi Dan ia diteruskan Sehingga ke jam 9 malam Setakat jam 6 petang semalam Sukarelawan telah menghantar 15,780 paket makanan Wow Kepada beberapa lokasi Yang terkesan banjir Kita tidak memilih tempat Asalkan kita dapat Request untuk makanan Kita akan hantar Dalam pada itu mengulas mengenai Isu halal yang dipertikai oleh Sesetengah pihak Autar berkata Persoalan sebegitu tidak seharusnya timbul Kerana pihak Gotwara Menyediakan makanan Berasaskan sayur-sayuran Kita ada dapat Komen daripada netizen Yang mengatakan Ini halal ke tidak halal Ada question lah Tapi Pihak Gotwara Selalu menyediakan makanan Ready to date So Question Halal tak halal Ingat Tak Tak timbul Ya memang Macam mana ya Kita juga muslim Macam tu Kita nak tengok Halal ke tak Macam tu Tapi kalau kita tengok lah Kalau dia cakap memang Daripada vegetarian Mastinya Itu adalah Halal Macam tu Dan juga banyak orang-orang Islam Orang-orang muslim Juga yang memasak Di situ kan Membuat Apa nama tu Macam Mengupas Dan lain sebagainya Kita tengok tadi kan Pihak Gotwara sahib Menzahirkan ucapan Terima kasih Atas usaha Dan keprihatinan Masyarakat Malaysia Yang datang Dari berbilang Kaum dan agama Diharapkan juga Kesemua mangsa banjir Tabah menghadapi Ujian ini Amin Oh ya kita dah selesai videonya So itulah tadi Sisi indah Bencana banjir Di balik banjir itu Ada yang Bersatu Tidak memandang Melayu Cina India Dan lain sebagainya Mereka bersatu Untuk membantu Saudara-saudaranya Yang mana terkena banjir Yaitu Syah Alam Selangor Dan Hulu Langat Dan Yaps So itu memang Betul Ujiannya adalah Untuk mempersatukan Orang-orang baik Jadi Di balik daripada Musibah nih Ada hal yang indah Setelah itu Yaitu bersatunya Orang-orang Tidak mengenal ras Tidak mengenal agama Suku dan lain sebagainya Mereka bersatu Untuk membantu Saudara-saudaranya Yang tidak Yang tidak baik Adalah orang yang Tidak membantu Masih memikirkan diri sendiri Nah itu yang Tidak baik Jadi setidaknya kita Menyumbang Setidaknya kita juga Memberi Apa namanya ya Macam Dukungan dan support Kepada mereka Macam itu Untuk mereka Bertahan Untuk mereka Senantiasa Apa namanya itu Sabah dan tabah Macam itu Memberikan makanan Dan lain sebagainya Jom kita tengok guys Komen-komen Daripada netizen disini Sayu hati tengok Rakyat Malaysia Berbilang bangsa Dan ugama Bersatu Hati membantu Wow Oke disini ada juga Wow Syabah Malaysia Especially Gunjawarasahi Petaling Jaya Oke Dan banyak sekali disini Komentarnya bahasa Inggris Guys Dan saya gak bisa baca Kalau bahasa Inggris Takutnya salah-salah Ya kan Tapi disini ada juga Bravo To fellow Malaysia That come forward To help People for people No politic Involved Ya It's good Semoga Malaysia Segera pulih Dari musibah banjir Yang melanda Amin Salam daripada Indonesia Indonesia cinta Malaysia Disini ada juga Aku sangat kagum Dengan budaya yang murni Seperti saudara Yang sangat akrab Seperti keluarga bahagia Tahniah lebih-lebih Gundawara sahib Yang bertungkus lumus Demi menolong saudara kita Dalam kesusahan Tak kira soal kaum Atau bangsa lagi Untuk menyelamat Orang-orang Yang dalam Sangat parah Kelaparan Kita patut Berterima kasih Dan bersyukur Pada insan Yang menolong kita Dan saudara kita Tanpa mengira agama Dan apa bangsa Itulah semangat Rakyat Malaysia Yang sangat muni Dan berjiwa Semangat tolong Tak kira Apa jua Keadaan yang getir Dan memerlukan pertolongan Terima kasih Pada semua Lebih-lebih lagi Kaum Sheikh Malaysia PJ Malaysia Petaling Jaya Anda adalah Hero Rakyat Malaysia Wow Keren semua sih Untuk komen-komennya Tapi kebanyakan Bahasa Inggris Guys Subhanallah Rakyat Membantu rakyat Sungguh terharu Bersyukur Dengan misi kemanusiaan Tanpa mengira Kaum Ataupun agama Terima kasih Yang tak terhingga Kepada semua Satu Malaysia Oke Kita melihat ini Sangat-sangat indah Sekali Kalau tidak ada Banjir Seperti ini Mungkin tidak akan Sisi indah Seperti ini Dan Allah Subhanahu Wata'ala Nak menunjukkan Bahwasannya kita itu Kena damai Kena tentram Macam itu Jangan sedikit-sedikit Rasis Dan lain sebagainya Intinya adalah Kita kena bersatu Apabila saudara kita Terkena musibah Dan seorang muslim Apabila terkena musibah Maka ucapkan Inna lillahi Wa inna ilaihi Raji'un Sebagaimana Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Alladina idha Sabaduhun musibah Qalu inna lillahi Wa inna ilaihi Raji'un Jadi kalau kita Mendapatkan musibah Mendapatkan cobaan Dan ujian Dari Allah SWT Maka ucapkan Inna lillahi Wa inna ilaihi Raji'un Terima kasih buat semuanya Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah Share video-videonya Kepada saya Di Instagram Banyak sekali yang share video-videonya Dan tidak semua saya react Hanya dipilih beberapa saja Yang mungkin Ya apa ya Banyak sekali yang sama gitu Antara kiriman satu dengan yang lainnya Tapi terima kasih banyak teman-teman semua Dan saya berharap teman-teman Bisa bersatu padu Ya melihat daripada video ini Kita bisa bersatu Indonesia Malaysia Mau suku manapun Mau agama apapun Mau bangsa apapun Kita kena bersatu Untuk menolong Sesama kita Apabila keluarga kita Ataupun yang lainnya Ya teman-teman kita Saudara-saudara kita Mengalami Macam musibah Ataupun bencana Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Saya Pak Bin Udu Diri Apabila ada Salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax